Oke teman-teman ya, jadi di video kita kali ini kita akan main lagi Anim Last Stand teman-teman ya Dan kemarin baru update, update-nya lumayan gede, banyak banget unit-unit baru dan ada fusion juga ya Sebenernya gak fusion-fusion banget sih, sebenernya kalian evoke juga gitu teman-teman ya Oke, jadi unit-unit barunya ya Dragon Ball karena memang ya Akira Toriyama baru aja meninggal ya Beberapa bulan ini lah, bulannya dia baru meninggal dan ini kayak semacam tribut gitu lah Jadi disini ada kayak trio, kalian bisa liat nih, si trio ini dari, ini kalian bisa dapet dari kode Gue akan tulis kode di bawah ya, jadi kalian nanti bisa langsung coba aja dapetin dia Dan ini dia bisa di evolve juga, gue sedikit lagi kalo kalian liat nih Udah tinggal ini nih, mincible gak dapet-dapet, sumpah pak, gue farming lama banget kalian bisa liat tuh Udah banyak pak, 5, 2, tuh Ini doang nih min symbol nih, gue gak dapet-dapet ini min symbol, gue gak ngerti juga gimana caranya Nah, di video kita kali ini, gue akan nyobain si ini, The Prodigy teman-teman ya Ini si Gohan oke, Gohan, nah ini kita cobain nih, Gohan yang super sayang teman-teman ya Sebenernya, gue bisa untuk ngedapetin yang, apa namanya, yang ultimate ya, Fusion Ultimate, Vegito Seharusnya gue bisa dapet Vegito Nih, kalo kalian gak tau cara dapetin Vegito tuh, pertama kalian butuh Goku yang ini Goku Legendary, kalian harus evolve dulu Dia jadi Goku Ultimate, kita pake aja kali ya Halo nih, kita evolve aja Bam, Goku Ultimate Wah gila gak, keren gak tuh Nah, abis itu, kalian butuh Vegita Nih, Vegita kalian harus evolve dia tuh ya Tapi gue butuh min symbol pak Ini gue nyariin min symbol gak dapet Sumpah, kesel banget gue dari kemarin malem pak Kalo kalian mau tau gue dari kemarin malem, Farney gak nemu gue, gila kan sih Jadi yaudahlah, nah ini ada Ini, ini kalian bisa evolve lagi nih Nah, baru kalo kalian kayak tuh liat gak Gue udah ngumpulin red earring banyak banget tau gak sih Red earring udah ada Left earring udah ada Tinggal, tinggal ini doang nih, Vegita Majen ini loh temen-temen Astaga Abis itu udah dapet Vegito Nah, Vegitonya ini bisa di evolve lagi, jadi ultimate Ini kan masih celestial nih Ntar kalo ini di evolve, dia jadi Dia jadi ultimate Jadi, jadi setara sama si Jotaro ini Dan katanya sih Lebih OP dari Jotaro Gue gak tau juga Tapi ya ntar kita liat aja Semoga gue udah bisa dapet temen-temen ya Semoga bisa langsung dapet Oke Unit-unit barunya itu aja Sama ini nih, apa sih Ada sih yang robot-robot mana Robot-robot ya Nah, ini Robot 12 nih Ini juga bisa di evolve juga ya Gue dikit lagi sih Cuma butuh candy doang Ini sumpah Candynya juga rada-rada gitu temen-temen ya Itu, itu Lalu ada Ada Piccolo juga Cuman gue Piccolo Gue gak tau itu kayaknya Gacha deh Soalnya gue punya Piccolo disini Tapi gak bisa di evolve kan Jadi kayaknya Piccolonya tuh harus Gacha deh Sisanya kalian butuh Evo doang sih Kayak Vegeta gitu kan Goku Ini kalian evolve jadi Goku ultimate Ini gak bisa Ini, ini, ini Kalian udah langsung Gacha si Prodig ini Langsung udah jadi temen-temen ya Kita akan pake dia Oke Dan setau gue sih belum ada blessing Kita liat dulu deh Kita coba liat dulu kali ya Apakah dia ada blessing? Sepertinya sih tidak ada sih Oh ada Oke Udah ada blessing pak Damn And it's okay Keren juga sih menurut gue sih Lumayan lah temen-temen ya Blessingnya Blessingnya super sayang gitu Walaupun rambut kita gak jadi kuning Tapi ya Ya sudah lah ya temen-temen Atau mungkin kalau kalian pake rambut Jadi kuning kali ya Ini kan gue gak pake rambut Gue karakter gue ini sebenernya botak guys Cuman karena Topinya ada rambutnya Jadi keliatnya ada rambut Sebenernya gue botak Oke Itu dia blessingnya Gue kurang suka sih Jujur aja mendingannya ini Jauh ya Mendingan si Bleh Gila sih Udah gitu matanya nyala-nyala lagi Tuh matanya tuh Kayak nyala gitu Nah itu ntar yang Vegito Ultimate Harusnya ada blessingnya juga Harusnya blessingnya bagus juga Ya ntar kita liat aja temen-temen ya Oke Kita sekarang langsung nyobain aja Si The Prodigy ini temen-temen Si Gohan Oke Dan besok mungkin kalau bisa Gue pengen coba dapetin yang Ultimate Nih 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 Si Vegito Gue pengen dapetin Vegito Semoga aja besok bisa temen-temen Karena gue udah ngumpulin pak Gak susah sebenernya ngumpulin ininya nih Ngumpulin Satunya lagi aja nih Si Min simbolnya tuh Gue gak dapet-dapet Anjir kesel banget Jadi ya Yaudah Oke Sekarang kita langsung Coba aja temen-temen ya Ikuzo All Right Ini dia Gohan Temen-temen ya Dan dia awal-awal hybrid Kamu sekali bisa liat nih Dia awal-awal hybrid temen-temen ya Gokil gak sih Gila nih unit hybrid Murah lagi Ngespawnnya cuman 650 Gitu kan Jadi kalian mau taruh sini gitu Contohnya ini Gue pinggirin dulu gak sih Pinggirin dulu Pinggirin dulu Biar dia aja Biar kamu paling belakang gitu Nah kamu paling belakang aja Oh ini udah kena 15% ya Oke ini range udah nambah 15% temen-temen ya Damagenya gak segini sebenernya Oke Ya kalian Kita langsung aja Kita naikin yang pertama Temen-temen Kalian bisa liat upgrade-nya Damagenya langsung jadi 26 ribu Dan di belakang Mengerikan banget Jadi gue taruh gini dulu Gue taruh Jotaro Temen-temen ya Nah udah aman Oke kita langsung naikin aja Update pertama Harganya 4500 Emang agak mahal Tapi dia damage-nya jadi 26 ribu Temen-temen ya Ini by the way Gue belum ada Trade apa-apa Dan gue skill 3 Belum ada apa-apa temen-temen ya Bener-bener baru main banget Oke Update yang pertama Harganya 4500 Update kedua 6500 Kalian misalnya sendiri Damagenya jadi 43 ribu Update yang ketiga Nah sekarang Akhirnya Di update ini Ada tulisannya nih Ground Slam 2 Walaupun males banget sih Tulisannya Ground Slam 2 Lah apalah Jadi ya Ya udah lah Ya udah Oke Update ketiga Damagenya 77 ribu Range nya 05 Apakah dia berubah Ini kan sekarang Dia masih circle AOE ya Circle AOE nya juga lumayan gede sih Jadi gue gak tau Apakah dia berubah jadi Kone AOE Kita liat aja Tapi namanya Ground Slam Harusnya gak sih Harusnya tetap circle AOE sih Oke Langsung aja harga 8500 Bam Oh Jadi kone AOE malah Oke Oke ini kita bikin Kone saya kali ya Oke Oke Ini jadi circle AOE Dan range nya lumayan jauh Buset Ini mah bukan Ground Slam Anjir kok namanya Ground Slam sih Liat kan masih Masih rada Ngepop gitu Bias namanya Ground Slam Tapi dia kamehameha gitu kan Apa coba Gak jelas banget anjir Jadi yaudahlah Oke Kita langsung aja Update yang keempat ya Update yang keempat Damagenya jadi 100 ribu Wah gila damage nya Boleh juga sih Dengan harga 10.500 Tapi mahal ya Mendingan Jotaro sih Tapi Jotaro gak hybrid Ini hybrid pak Kalian bisa liat ya Ini hybrid pak ya Oke Harga 10.500 Let's go Upgrade yang kelima 144.000 Range nya sama SP nya sama Rada males sih Jujur aja ya Gue ngeliatnya kayak ini game tuh Rada males buat ngebikin unitnya pak ya Kayak cuman copy paste Copy paste doang gitu Yaudah lah Langsung aja 12.500 Upgrade yang ke 6 Liat namanya Ground Slam 3 pak Ground Slam 3 Liatin nih Pasti bukan Ground Slam nih Attack ya Liatin aja ya Upgrade yang ke 6 Damagenya jadi 184.000 Range nya jadi 30 Oh tapi SP nya jadi 11 Anjir Apakah dia jadi Full AOE Wah bisa jadi ya Bisa jadi full AOE sih Karena dia Attack speed nya jadi 11 Anjir Oke harga 17.500 Ground Slam 3 ya Walaupun Oh enggak Tetep kon AOE Alright Dan tetap Kamehameha ya Kamehameha yang warna biru Gitu lah Oke ya Bukan Ground Slam nya Bukan Ground Slam nya Black Spot Bener deh Anjir Sombah Masa namanya Ground Slam 3 Males banget loh Kesel banget gue Sombah Oke Ini upgrade terakhir Kalian bisa lihat Damagenya 260.000 Yang artinya Damagenya sebenernya Gak gede banget Temen-temen ya Tapi SP nya jadi 9 detik Oke lah Dan dia Oh ya Dia berubah jadi Ground pak Dia gak bisa nyerang Area Unit lagi kah Berubah jadi Ground Kalian bisa lihat tuh Ground ya Jadi dari Hybrid Berubah jadi Ground Yaudah lah Mau gimana lagi gitu kan Berubah jadi Ground Tepat Ya ampun Jadi Burik dong Menurut gue jadi Burik sih Iya gak sih 21.000 lagi Aduh oke Lumayan mahal Terus dia jadi Koneo-nya kecil gini Gitu kan Damagenya sih oke lah 26.000 tuh oke Sebenernya sih Cuman Kenapa dia jadi Ground Kenapa gak Hybrid Gitu kan Aneh juga Aduh Yaudah Kita sekalian aja kali ya Kita showcase yang Trio nih Tapi ini Trio Gue belum Gue evolve temen-temen Jadi Trio nya masih Trio yang Belum evolve ya Trio kayak gini Masih ada Gohan Ada si Goku nya Ada Vegeta ya temen-temen Semuanya Super Saiyan Kita langsung aja naikin cepet aja 3.500 Eh 3.100 4.500 7.500 Ground Slam Oke Ground Slam Tapi Sumpah Ground Spot Anda kalau bikin game Jangan males Please Tolong Namanya dirubah pak Jadi apa kayaknya Itu Spirit Ball Itu barusan anjir Ya dikasih nama Spirit Ball Oke Jadi yaudahlah ya Oke 8.500 9.500 12.500 Gak usah baca lah Ground Slam nya Gak usah baca temen-temen ya Ini juga dia jadi ikon AOI pak ya Aneh banget anjir Oke 12.500 Oh jadi full AOI Betar nih Oh masih ikon Masih kon AOI Masih kon AOI Tapi Gede ya Lumayan gede sih Menurut gue sih Dan Kamehameha juga Anjir Liat Kamehameha juga Oke Api terakhir 13.000 Ya DMK nya cuma 42.000an Kalo kalian belum evolve ya Sayang banget sih sebenernya Cuman ya Oh tapi dia hybrid malah Gak jelas anjir Yang trio ini dia awalnya Cuman ground doang Kalo kalian liat nih Apa dia dari Oh dia cuma boleh taruh satu pak Yang trio cuma boleh taruh satu Wah berarti evolve nya OP guys Berarti pas dia di evolve Harusnya OP nih Coba liat Gohan bisa taruh berapa Nah Gohan bisa naruh lebih dari satu pak Si trio ini cuma bisa satu ya Dan dia hybrid pak Awal-awal Bentar Awal-awal Kayaknya gak hybrid deh Harusnya sih gak hybrid ya Dia ground stop buat tuh Oh ngga deh dari awal udah hybrid ya Oke Dia dari awal udah hybrid Justru ini yang bagus menurut gue ya Oke Padahal ini unit gratisan loh anjir emang Jadi ya Yaudah lah ya Lumayan lah menurut gue Lumayan bagus temen-temen Kalo belum di evolve ya Damage nya 40.000an Ya oke lah Gak jajik banget Kalo kalian misalkan dapetnya glitch Ya damage udah Udah pasti GG gitu Jadi ya Ya gitu lah ya Oke Ya Itu dia untuk si Gohan By the way untuk Gojo Gue mau kasih tau juga kalian Gojo Itu sekarang Gojo udah di Gojo udah di fix temen-temen ya Biasa kan Yang ininya kan dia damage nya Kayak misalkan 86.000 Dia 86.000 86.000 per detik gitu kan Harusnya yang kemarin Sebelum dibenerin Sekarang Ya udah dibenerin kalian bisa lihat tuh Damage nya jadi kayak cuma 10.000 10.000 Tapi terus-terusan sih Tetep ya Damage per second gini terus-terusan Cuman Berkurang aja Yang tadinya kalian bisa solo Cuma pake Gojo doang Sekarang gak bisa Kemarin gue nyoba challenge Yang Star Star Mansion Itu biasanya gue Cukup pake Gojo doang Sendirian bisa menang gitu kan Sekarang gak bisa Sekarang gak bisa Karena udah di fix temen-temen ya Sayang banget Jadi ya Yaudah lah ya Oke Itu ya temen-temen Untuk video kita kali Thank you buat kalian semua yang nonton Dari awal sampai akhir Like jika yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe yang mau Gak usah di share Oke temen-temen Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao